Karena pertanyaan dari mungkarnacir tujuh hari, maka dianjurkan sedekah makan selama tujuh hari. Ikut pendapat ini selesai persoalan. Yang gak mau selesai, itu berarti mencari-cari masalah. Ada orang wahabi, mengambil rujukan dari kitab syafiyah. Lalu bilang, tahlilan itu katanya bid'ah mungkarah. Gak betul. Tahlilan itu ada dua macam. Kalau yang dimaksud itu kendurinya, kendurinya, maka itu ditaksir. Bagaimana kenduri? Kalau yang dimaksud itu kenduri, sedekah kematian, kalau hidangan kematian itu murni dari keluarga Dukacita, mazhab syafiyah hukumnya makrum. Mazhab maliki, kalau sudah tradisi, tidak makrum. Tapi kalau hidangan kematian itu sumbangan dari tetangga, apalagi yang memasak memang tetangga, maka itu tidak makrum. Kalau di Jawa, ada orang meninggal, tetangga satu kampung, satu desa, kalau tokoh sampai satu kabupaten, ramai-ramai datang bawa beras, bawa gula, bawa uang. Maka gak makrum. Kalau di Medan, di sini, di Serdang, kalau ada orang meninggal, tetangga, takziah, tangan kosong, apa ada isinya? Ada isinya orang takziah? Berarti tidak mak. Dan itu pun, yang dimakturuhkan itu hari pertama biasanya. Kalau hari kedua, ketiga, itu sudah beda. Kalau di dalam kitab Al-Mur. Ini yang dimaksud tahlilan. Jadi ini sebenarnya masalah khilafiyah. Dan gak apa-apa dilakukan. Makturuh itu, kalau sudah menjadi tradisi, gak apa-apa dilakukan. Tetap dilakukan. Kalau yang dimaksud tahlilan itu, bacaan tahlilnya, gak ada bid'amung karoh itu. Karena bacaan tahlil itu, mendoakan orang mati. Mendoakan orang meninggal, itu anjuran Al-Quran. Jadi sunnah kalau bacaan tahlilnya. Memang sunnah. Lo itu kan mendoakan. Kalau tahlil itu, baca zikir. Zikir itu termasuk bagian dari doa. Zikir itu doa. Dan yang pertama kali, membaca zikir untuk orang mati siapa? Bukan. Bukan ulama Delhi. Bukan. Bukan ulama Padang. Ulama Aceh. Bukan. Yang pertama kali, baca zikir untuk orang mati, adalah, baginda Rasulullah. 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 Itu zikir orang mati. Jangan bilang, ada bid'amung karoh. Rasulullah yang pertama kali melakukan. Kita ini meneladani Rasulullah. Dan mendoakan orang mati, memang diperintahkan. Dianjurkan. Ini doa ya, di dalil tahlilah. Dalam hadis riwayat Imam Ahmad. Riwayat Imam Al-Bayafi. Dari Jadir bin Abdullah Al-Ansari. Kami pergi bersama Rasulullah. Menuju kediaman Sa'ad bin Mu'an. Pada hari beliau meninggal dunia. Setelah Rasulullah mensolatkan janazahnya. Lalu janazah itu ditutup rata dengan tanah. Jalasa Rasulullah. Rasulullah masih duduk-duduk di atas kuburan. Gak langsung beri. Apa yang dilakukan? Fakal subhanallah tawilah. Lalu Rasulullah membaca subhanallah dalam waktu yang lama. Subhanallah, 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 subhanallah lama. Fasabahna ma'ah. Para sahabat juga ikutan baca suhanallah. Lalu Rasulullah baca Allah akbar. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Fakabarna ma'ah. Para sahabat baca Allah akbar. Dalam satu riwayat, Rasulullah baca ilaih ma'ah. Setelah selesai, berhenti badan zikir. Bilalah. Sebagian sahabat bertanya. Ya Rasulullah. Mala katu sabih hatu katbir. Hai Rasulullah. Mengapa engkau baca subhanallah? Lalu baca Allah akbar. Gak langsung pergi. Apa jawaban Rasulullah? Rasulullah menjawab. Hamba Allah yang soleh ini. Tadi benar-benar dijepit oleh kuburan. Orang soleh dijepit kuburan. Kira-kira yang gak soleh bagaimana? Kata para ulama. Hadis ini. Hadis alam kubur yang paling mengerikan. Paling menakukan. Mengapa? Sa'ad bin Mu'ad ini soleh. Berdasarkan kesaksian Rasulullah. Dan yang mensolatkan janazahnya. Rasulullah pula. Dan dia meninggal. Karena luka bekas perang khaybar. Luka dalam peperangan. Cuma gak segera meninggal. Meninggalnya beberapa waktu kemudian. Ini masih dijepit oleh kuburan. Kita ini kira-kira yang mensolatkan siapa. Dan kita ini gak ada yang menyaksikan kita soleh. Gak ada. Karena gak ada yang tahu. Dan kita ini meninggalnya kira-kira dari apa nanti? Sekarang gak ada perang. Kalau seperti beliau dijepit. Apalagi seperti kita. Karenanya Rasulullah baca zikir. Atta farrajallahu'an. Hingga Allah melepasnya dari jepitan kubur. Berdasarkan hadith ini. Kata para ulama. Zikir yang kita baca. Untuk orang mati sangat bermanfaat. Jangan dibilang gak bermanfaat. Dan orang mendoakan orang tua. Tahlil untuk orang tua. Faedahnya pada ekonomi itu bagus. Mengapa? Orang yang rajin tahlil. Sedekah. Mendoakan orang tuanya. Rizkinya di dunia dimudahkan oleh Allah. Amin. Allahumma. Kalau nakal tahlil. Nakal mendoakan. Hidupnya susah. Karena dalam hadith. Riwayat Imam Azda'ilami. Ada hadith bermunyi. Iza tarukala adami. Addu'a'ali waliday. Im toto'a'anhur rizkufid dunia. Apabila seorang hamba meninggalkan doa. Bagi kedua orang tuanya. Rizkinya di dunia diputus oleh Allah. Karnanya. Doa bagi orang tua itu. Sangat banyak. Itu kita lakukan dalam acara tahling. Kalau kalenduri yang sudah lama. Wahhabi juga menganjurkan. Itu yang maktuh itu yang baru meninggal aja. Kalau sudah 40 hari. Hatta orang Saudi melakukan. Dan Syekh bin Bas dalam fatwanya menganjurkan. Tapi yang tradisi tujuh hari itu gak apa-apa. Mengapa ada pendapat lain. Disampaikan oleh Imam Jalaluddin As-Suyuti. Dalam kitabnya Al-Hawir al-Fatawi. Beliau juga masyarakatnya Syahini. Mengikuti hadis. Riwayat Imam Ahmad. Dalam kitab Az-Zuhd. Imam Ahmad dari Imam Sufyan al-Tawri. Imam Sufyan al-Tawri dari Imam Powus. Imam Powus berkata. Sesungguhnya orang-orang yang meninggal. Ditrogasi di alam kubur. Ditanya oleh malaikat Mungkarnakir. Selama tujuh hari. Karena pertanyaan dari Mungkarnakir tujuh hari. Maka dianjurkan sedekah makan selama tujuh hari. Ikut pendapat ini selesai persoalan. Yang gak mau selesai. Itu berarti mencari-cari masalah. Gak mau belanjar. Dia sukanya menyalahkan orang. Kalau orang yang suka menyalahkan.